Taukah kamu, siapa tokoh yang meletakkan fondasi awal asas-asas Tauriqoh Alawiyah? Mari kita bahas. Tokoh yang berperan dalam peletakan fondasi asas dasar Tauriqoh Alawiyah adalah Al-Ustazul A'zom Al-Imam Al-Fagih Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Beliau lahir di kota Tarim Hadromot pada tahun 574 Hijriah sekitar tahun 1178 Masehi. Pengaruh beliau pada fondasi Tauriqoh Alawiyah sangatlah besar. Gelar Al-Ustazul A'zom memiliki arti sebagai guru besar, karena memang beliau adalah guru besarnya para Alawiyin di generasi setelah beliau. Dan gelar Al-Fagih Al-Mugaddam memiliki arti bahwa beliau adalah pakar dalam ilmu figi dan memiliki keutamaan cara pandang terhadap ilmu. Metode dakwah beliau menitik beratkan pada kebersihan hati, kemuliaan ahlak, serta tekun dalam mempelajari ilmu syariat, hingga dapat menarik orang lain untuk selalu berbuat kebajikan dan ketaatan. Konsep dakwah seperti inilah yang telah terbukti sangat efektif dalam menyebarkan Islam di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Tanpa menggunakan pedang dan jauh dari kursi kekuasaan. Beliau wafat pada tahun 653 Hijriah dan dimakamkan di Zanbal Hadromot. Masih ada yang ingin kamu ketahui tentang sejarah tokoh-tokoh terdahulu? Komen di bawah ya, dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, bantu share ya!